Bahkan bisa bikin kulit kita break out Makanya aku disini mau ngejelasin dulu Benefit dari masing-masing produk Baru cara nge-mixnya Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Sesuai judulnya Hari ini aku mau bahas Gimana cara menggabungkan skincare Atau layering skincare Di dunia perskincairan Sekarang itu lagi hype banget Lagi in banget yang mamanya menggabungkan Bahan-bahan aktif karena sekarang brand Skincare tuh banyak banget Variatif banget terus juga bahan aktifnya Juga banyak dengan presentasi yang Beda-beda jadi video ini adalah Semacam guidebook buat temen-temen Yang masih bingung kira-kira kalau Bahan aktif A digabung dengan bahan aktif B di kulit aku bakalan Oke gak ya bakalan cocok ya Seperti itu but keep in mind Kalau video ini gak harus ditiru Secara plot karena setiap orang Sedangkan kulitnya juga beda-beda Tapi aku lebih mau ngebahas tentang Ini tuh basic Ini tuh bisa digabung dengan Ini gitu jadi ini basic video aja Seperti gitu So ya gak usah berlama-lama lagi Kita lanjut aja ke inti videonya Bahan aktif itu kan sekarang Banyak banget Dan ya aku bisa bilang Kalau brand skincare lokal ini Sekarang oke-oke banget Bagus-bagus banget Gak kayak dulu ya Sekarang tuh bener-bener bisa Nyaingin produk luar gitu Aku bangga banget sama lokal produk Dan bisa dibilang Bahan aktif itu ketika digabungin Bisa jadi oke banget Bisa jadi pro banget ke kulit kita Bisa menghasilkan Apa yang kita mau Kalau penggabungannya benar Dan bisa bikin kontra Bisa bikin buruk ke kulit kita Kalau pencampurannya aja salah Bahkan bisa bikin kulit kita break out Nah makanya Aku disini mau ngejelasin dulu Benefit dari masing-masing produk Baru cara ngemixnya So the first one is Retinol Atau vitamin A Atau yang biasa sering kita denger Juga retinoid Jadi retinoid itu Menurut aku Queen of active ingredients Karena banyak banget Dari tahun 2020 Bahkan tahun Sampai awal tahun ini Skinfluencer yang masih mulas Yang masih ngebahas tentang Retinol Karena manfaatnya ya Menurut aku mega super banget ya Dia salah satunya bisa Menghaluskan garis-garis Halus Wajah bisa Menghaluskan kerutan-kerutan Dia juga bisa Menyamarkan pori-pori Dia juga bisa Meratakan tekstur kulit Dia juga bisa Mengatasi jerawat Bahkan dia bisa Membunuh bakteri-bakteri Penyebab jerawat That's why retinol ini Sangat-sangat efektif Untuk kulit kita yang Agne prone skin Jadi retinol itu Semacam Semua jawaban dari Semua masalah kulit kita Jadi kita Ada masalah kulit Apa retinol? Jawabannya Tapi retinol juga Punya efek samping Dia adalah Salah satu bahan aktif Yang super strong Jadi efek sampingnya itu Bisa kulit kita Jadi super kering Makanya pemakaian retinol ini Harus banget Dibarangi sama Bahan aktif Yang sangat-sangat Menghidrasi dan Melembabkan Seperti Hyaluronic Acid Nanti akan aku bahas sendiri Tentang hyaluronic acid Nah Penggabungan antara retinol Dan hyaluronic acid ini Jadi bisa mengurangi Efek iritasi Dari si retinol tersebut Otomatis retinol Bekerja ke kulit kita Dan kulit kita Lebih bisa nerima Kayak gitu Menurut studi Penggabungan retinol Dan vitamin C ini Sangat-sangat efektif Untuk melawan Penuaan dini Karena Vitamin C itu kan Antioksidan Dia bagus banget Apalagi ketika digabungin Sama retinol Yang manfaatnya Luar biasa banyak Makanya dia bisa Melawan penuaan dini Terus yang ketiga Retinol ini Bisa digabung Dengan niacinamide Menurut dermatologis Penggabungan antara Retinol dan niacinamide ini Sangat-sangat Dianjurkan Khususnya untuk Teman-teman yang kulitnya Sensitif Karena sifatnya Niacinamide ini Yang bisa Membantu Menstabilkan kulit Jadi bisa Mengurangi resiko Dari Sifatnya Retinol Yang iritatif Seperti itu Moving on Ke bahan aktif yang kedua Adalah B3 Atau yang Biasa kita kenal Sebagai niacinamide Menurut aku Niacinamide Is the MVP Of active ingredients Karena Dia yang suitable For all skin light Terus Dia juga punya Segudang manfaat Sama air retinol Salah satunya adalah Dia bisa Mencerahkan kulit kusam Terus Dia juga bisa Memperbaiki Skin barrier Kulit kita yang rusak Dia juga bisa Menyamarkan pori-pori Dia juga bisa Mengatasi jerawat Dia juga bisa Mengontrol Produksi sebum Yang berlebih Salah satu Penyebab Pori-pori kelihatan Membesar Dan jerawat kita Yang gak habis-habis itu Adalah Produksi minyak Yang berlebih Niacinamide ini Bisa ngatur Kadar air Dan kadar minyak Di wajah kita Lebih balance Jadi Pori-pori Lebih tersamarkan Terus Jerawat juga Teratasi Kombo yang pertama Yang bisa digabung Dengan niacinamide Itu adalah Retinol Sebelumnya udah Aku bahas Lalu yang kedua Niacinamide ini Bisa digabungkan Dengan vitamin C Sebenarnya Ini masih Kontroversi Tapi sebetulnya Penggabungan Antara niacinamide Dan vitamin C Ini itu Cukup aman banget Bahkan dia bisa Ngeratain kerutan-kerutan Halus di wajah Terus dia juga bisa Menyamarkan Warna kulit yang kusam Bahkan Hyperpigmentation Bisa diatasin Sama niacinamide Dan vitamin C Lalu yang ketiga Niacinamide bisa digabung Dengan hyaluronic acid Buat teman-teman Yang pengen Ngeachieve Skin goals Kayak Glowing Penggabungan Antara niacinamide Dan hyaluronic acid Ini Top markotop Sangat-sangat Dianjurkan Next Adalah Vitamin C Nah Vitamin C Ini tuh Banyak banget Turunannya Salah satunya adalah Ascorbyl Tetraisopalmitate Ascorbyl Tetraisopalmitate Ini Sifatnya Lebih Stabil Dibanding Vitamin C Yang lain Dan dia Lebih bisa Diterima kulit Jadi lebih Bisa Apa yang Ngurangin Iritasi Karena Vitamin C Ini juga Tricky banget Tapi dia Nggak setricky retinol Dia trickynya Nggak semua Kulit bisa cocok Sama vitamin C Tapi sekalinya Kulit kita cocok Sama vitamin C Itu bakal menghasilkan Kulit yang Idaman banget Yang bener-bener kita mau Vitamin C Ini dikenal Karena efek Mencerahkannya Yang keseluruhan Merata Dia juga bisa Membantu Merangsang produksi Kolagen Dan dia juga Sebagai bahan aktif Yang antioksidan Nah Vitamin C Ini bisa digabung Dengan Nislamide Vitamin C Dan Hyaluronic Acid Ketika Vitamin C Dan Hyaluronic Acid Digabungkan Dikombine Mereka akan Bersinergi secara Ekstra Untuk mencerahkan Dan melembabkan Tapi sayangnya Vitamin C ini Gak bisa digabung Sama AHA Atau BHA Karena Sifat keduanya Itu Lebih asam Jadi ketika dipakai Berbarengan Bisa meningkatkan Resiko Kemerahan Pengelupasan Dan iritasi Tentunya Selanjutnya adalah AHA BHA AHA BHA ini adalah Bahan aktif Yang biasa digunakan Itu sebagai Chemical Exfoliator Banyak ditemukan Di produk-produk Peeling Nah AHA BHA ini Mempunyai manfaat Seperti meluruhkan Sel-sel Kulit mati Membersihkan Pori-pori Mengatasi Jerawat Dia juga bisa Meratakan tekstur kulit Aku pribadi Suka banget Sama bahan aktif AHA BHA Karena dia Cocok ke kulit Akunya gampang Dia gak perlu Beradaptasi Kayak Retinol Dan dia Gak Setriki Vitamin C Kalau di kulit Aku ya Jadi Nge-clopnya Cepet banget Tapi sayangnya AHA BHA ini Agak susah ya Dikombain sama Bahan aktif Kenapa banyak yang bilang AHA BHA ini gak bisa digabung Sama Nizemite Karena AHA BHA ini pH-nya rendah Jadi dia lebih asam Dan Nizemite ini Yang lebih Stabil Jadi dikhawatirkan Bisa saling mengurangi Keefektifan Satu sama lain Walaupun sebenarnya Mereka berdua cukup Komplemen kok Kalau digabung Tapi Jangan mentah-mentah Mereka bisa digabung Kita jadi wajib Ngegabung Gitu Enggak ya Khususnya Untuk kalian sensitif Penggabungan Nizemite Dan AHA BHA itu Enggak disarankan Tapi Beda case lagi Kalau sama Produk yang Di dalamnya itu Udah ada AHA atau BHA Digabung dengan Nizemite Itu jelas Bisa dipakai Apalagi udah ada Nomor Bepomnya Itu udah jelas Bisa dipakai Contohnya Kayak serum Yang biasa Aku gunain Itu dari Glanzine Luxe Clarifying Agnizarum Dia di dalamnya Udah ada Nizemite 5% Dan BHA 1,6% Dia memang Diformulasikannya Itu bisa dipakai Berbarengan Lalu yang terakhir Yang Paling banyak Aku sebut Di video-video Sebelumnya Itu adalah Hyaluronic Acid Salah satu manfaat Yang paling banyak Diincir orang Di Hyaluronic Acid Ini adalah Sifatnya yang bisa Menghidrasi kulit Karena dia bisa Mengunci kelembaban Kulit kita Jadi kulit kita itu Lebih terhidrasi Dan lebih lembab Nah Hyaluronic Acid Ini adalah Bahan aktif Yang sangat-sangat Friendly Digabung sama Semua jenis Bahan aktif Dia sama Retinol masuk Sama Nizemite masuk Sama Vitamin C masuk Sama H-A-BHA Juga masuk Banget malah Oke Aku mau nambahin Dikit Sebelum penutupan Kalau Mau kita nyampurin Bahan aktif Apapun Paginya Harus selalu Pakai sunscreen Karena Percuma kita Mau ngegabungin Bahan aktif A Bahan aktif B Mau pakai Bahan aktif Yang strong Kayak gimana pun Yang light Kayak gimana pun Yang semahal Atau semurah Apapun Kalau paginya Nggak pakai sunscreen Itu bisa Bikin Bikin semuanya Akan sia-sia Karena kulit kita Harus banget Dilindungi dari Sinar UVA Dan UVB Itu penyebab utama Kerusakan kulit itu Adalah Sinar UVA UVB Jadi Don't forget Your sunscreen Oke Jadi sampai disitu Mengenai info Bahan aktif Apa-apa aja Yang boleh digabung Manfaatnya Masih-masih Yang bisa aku share Ke teman-teman Semoga video ini Ya bisa lebih Bikin kita Lebih Tau Apa-apa aja sih Yang harus digabung Apa-apa aja Yang nggak boleh digabung Dan Semoga video ini Selalu bermanfaat Untuk teman-teman semua Atau teman-teman yang Udah Pake Boleh loh Sharing di kolom komentar Supaya teman-teman yang lain Bisa tau juga Karena kan Ya Perbedaan pendapat itu Indah Dan kulit kita juga Macem-macem Beda-beda Dan ya Jangan lupa untuk Like, komen, dan share Video ini Supaya aku tersemangat Nge-upload videonya Dan I'll see you guys On my next video Insyaallah Bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax